Intro Good morning students, selamat pagi kalian semuanya Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran Bahasa Inggris 12.7 Kali ini kita sudah sampai ke chapter 6 atau bab 6 yang akan membahas tentang apa yang biasa akan melakukan atau kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, binatang, atau benda Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa bisa menanya dan memberi informasi tentang kebiasaan fungsi atau peran orang atau binatang atau benda untuk mengenali, memuji, dan mengkritisi benda itu Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang pertanyaan dan jawaban tentang kebiasaan atau fungsi benda dan binatang Jadi peran dari orang dan juga fungsi dari binatang ataupun benda Kira-kira kalau kita membahas tentang kebiasaan yang dilakukan oleh benda atau aktivitas yang dilakukan oleh benda Apa kira-kira yang dipertanyakan? Saya mendaftarkan beberapa pertanyaan yang sering dipakai kalau kita menanyakan tentang fungsi dari benda atau peran dari manusia atau orang Yang pertama kita tanya tentang What does your uncle do? Maksudnya what does your uncle do? Ini adalah apakah pekerjaan dari pamanmu? Jadi kalau saya tanya what does your uncle do? Itu artinya apa yang dilakukan atau apa pekerjaan dari pamanmu? Maka kita bisa menjawab He is a pilot Ya, dia adalah seorang pilot Nah, kalau kita menanyakan pekerjaan orang Ternyata kita tidak hanya memakai kata what does your uncle do Tetapi kita bisa juga memakai What is your uncle? Bisa Jadi what is your uncle itu Kalau diartikan secara letalak Apa pamanmu? Tetapi maksudnya adalah Apa profesi dari pamanmu? Kita bisa juga menanyakan dengan Dan what is your uncle's job? Jadi apa pekerjaan pamanmu? What is your uncle's profession? Profesinya apa? Atau what is your uncle's occupation? Tiga-tiganya job, profession, sama occupation itu artinya adalah pekerjaan Jawabannya sama Kalau dia adalah seorang pilot Maka kita menjawabnya adalah He is a pilot Kalau dia adalah seorang dokter Kita menjawabnya He is a doctor Oke Kemudian Kita bisa juga menanyakan Kebiasaan yang biasanya dilakukan Kita lakukan Misalkan Do you always wash your bag? Apakah kamu selalu mencuci tasmu? Jawaban dari pertanyaan itu Kalau misalnya selalu Saya jawabnya Yes, I do I wash it twice a month Saya mencucinya dua kali sebulan Nah, ini menanyakan kebiasaan Yang kedua Saya bisa menanyakan tentang Tentang misalkan Tentang binatang What do the lions eat? Apa yang dimakan oleh singa-singa? Di sini ada kata Do sama eat Jadi, what do the lions eat? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan They usually eat meat Jadi, mereka biasanya memakan daging Kemudian Kita bisa juga menanyakan Do buffaloes have horns? Apakah Kerbau itu mempunyai tanduk? Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah Yes, they do Ya, mereka Ya, mereka They have They have sharp horns Mereka mempunyai Tanduk-tanduk yang tajam Oke Oke Kita juga bisa menanyakan Waktunya kapan Jadi, misalkan What time do you usually wake up? Ya Kapan kamu Jam berapa kamu bangun? Bangun Maka Kita bisa jawab pertanyaan itu dengan At 5 am misalkan Jam 5 pagi Ya Atau kita menanyakan When do the banks open? Ya Kapan Bank-bank itu buka? Ya Kita bisa menjawabnya They open at big days Jadi Mereka buka pada hari kerja Ya Hari saling sampai hari Jumat Jadi Inilah Beberapa pertanyaan yang mungkin Bisa dipakai Untuk menanyakan aktivitas benda Atau kebiasaan benda Atau Peran benda itu Ya Peran atau fusi benda itu Jadi Benda di sini yang saya maksud itu Bisa orang Bisa binatang Atau juga bisa benda mati Ya Ya Kita bisa menanyakan pertanyaan Seperti ini Kalau kita melihat Model pertanyaannya Kita melihat bahwa Pertanyaan pakai What What time Kemudian when Ya Kalau kita lihat Jawabannya adalah Kalimat biasa Ya Kalimat biasa Ya ini juga kalimat biasa Ya what Ya ini juga kalimat biasa Sedangkan Kalau kita menanya dengan kata Do you You always wash your back Itu Kalau diartikan secara Bahasanya Bahasanya Bahasa Inggris adalah Selalukah Sebetulnya Selalukah kamu Mencuci Mencuci Tasmu Seperti itu Nah tapi Kalau dalam bahasa Supaya terus kita Memakai Apakah kamu selalu Selalukah kamu Mencuci Tasmu Atau Apakah kamu selalu Mencuci Tasmu Nah pertanyaan dengan Nomor 2 dan nomor 4 ini Kita melihat bahwa Mulanya agak beda dengan Pertanyaan-pertanyaan lainnya Kalau lainnya pakai What What Ya what time Sama when Itu pakai kata Tanya Sedangkan kalau pertanyaan Yang nomor 2 sama nomor 4 itu Dia memakai Kata kerja bantu Do Nah Nanti kita akan mempelajarinya Di bagian berikutnya Yang secara khusus Membahas tentang Tenses ya Nah kita akan Membahas ini lebih jauh lagi Nanti di Bagian berikutnya Oke Saya pikir Ini Bagian pertama dari Top 6 Dari chapter 6 Tentang Pertanyaan Dan jawaban Atau Memberi pertanyaan Dan memberi informasi Berkaitan dengan Aktivitas benda Atau peran beda Saya berharap Video ini menolong Dan membantu kalian Untuk Memahami Lebih baik lagi Materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian Di sekolahan Thank you very much For your attention See you in the next video Terima kasih